Terkait mengenai pertanyaan yang paling banyak masuk diantaranya adalah terkait mengenai upaya diplomasi Indonesia di dalam dan di luar sidang PBB untuk mendesak Israel segera mengadakan kejatan senjata. Masih banyak sekali pertanyaan tentang masalah Israel dan Gaza. Saya kira bukan hanya teman-teman masyarakat internasional juga banyak bertanya mengenai masa depan dari konflik yang sekarang terjadi di Gaza. Yang jelas, pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk menghentikan perang. Prioritas utamanya adalah menghentikan perang. Dan upaya ini kita lakukan melalui dua secara langsung, yaitu dengan mendesak Israel. Kita menegaskan posisi-posisi kita, sebagaimana teman-teman sering baca di dalam X atau Twitter. Teman-teman sering baca juga di dalam rilis kita, kita punya posisi dan itu terus kita suarakan secara terbuka. Secara tidak langsung, Indonesia dalam menggunakan semua kanal, semua forum yang ada, yang memungkinkan, kita gunakan juga untuk menggalang dukungan bagi Palestina dan mendesak Israel untuk menghentikan perang dan membuka akses seluas-luasnya bagi bantuan kemanusiaan. Baru-baru ini, Menlu juga hadir dalam pertemuan spesial antara Menlu Negara Oki dan Uni Eropa di Brussels, 26 Mei 2024, di mana Indonesia menyampaikan tiga hal penting. Yang pertama, gencatan senjata harus segera dilakukan dan sifatnya permanen. Yang kedua, terus memberikan dukungan kepada UNRWA, karena kita menganggap bahwa peran UNRWA dalam situasi kemanusiaan saat ini sangat esensial. Dan yang ketiga, kita terus menyuarakan pentingnya pengakuan terhadap Palestina dan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Pertanyaan lain yang disampaikan oleh teman-teman adalah terkait dengan negara-negara mana saja yang dihubungi oleh Indonesia untuk meyakinkan mayoritas anggota PBB untuk mengesahkan resolusi 2728. Teman-teman, resolusi 2728 itu adalah resolusi yang tidak dibuka untuk co-sponsorsif. Dan pada saat ini, Indonesia bukan negara anggota PBB, anggota Dewan Keamanan PBB. Namun demikian, Indonesia terus menghimbau Dewan Keamanan untuk satu suara dalam isu Palestina ini. Meskipun kita tahu itu sesuatu yang sulit. Sementara untuk resolusi 2712, mengenai Humanitarian Peace, dan 2720, mengenai Increase Aid for Gaza, yang dibuka co-sponsorsif, Indonesia saat ini secara persisten dan secara masif menggalang dukungan dari dua kelompok negara, yaitu ASEAN dan CARICOM. Jadi Indonesia terkait dengan resolusi 2712 dan 2720, Indonesia terus melakukan upaya penggalangan dukungan dari negara-negara ASEAN dan CARICOM. Sebagaimana di dalam resolusi-resolusi sebelumnya yang lain, dua kelompok ini menjadi target upaya Indonesia untuk menggalang dukungan. Lalu ada pertanyaan juga mengenai respon Kementerian Luar Negeri mengenai tidak efektifnya resolusi PBB untuk mendesak Israel melakukan gencatan senjata. Teman-teman sekalian, resolusi DKA PBB 2728 yang diadopsi tanggal 25 Maret 2024, target utamanya adalah gencatan senjata selama bulan Ramadan. Dan itu berhasil dilakukan. Dan kita mengharapkan resolusi tersebut menjadi fondasi bagi penghentian perang secara permanen. Jadi gencatan senjata secara permanen. Sayangnya upaya untuk membuat gencatan senjata secara permanen itu tidak berhasil kita lakukan. Krisis di Gaza ini, teman-teman sekalian, menunjukkan bahwa tatanan dunia yang ada saat ini masih belum bisa memberikan rasa keadilan bagi umat manusia dan adanya standar ganda yang jelas dari sejumlah aktor. Indonesia sangat menyayangkan hal ini karena itu Indonesia bersama like-minded countries, negara-negara yang memiliki pemahaman yang sama, pandangan yang sama terhadap penyelesaian konflik ini. Terus melakukan upaya-upaya untuk mencari solusi-solusi baru, terobosan-terobosan baru, guna menyegerakan gencatan senjata permanen. Ada juga pertanyaan dari teman-teman mengenai perkembangan konflik Palestina-Israel termasuk dari serangan Israel pasca pengumuman ICG dan tanggapan dari Kemlu soal tiga negara Eropa yang mengakui Palestina. Kemarin sudah kita sampaikan di tweet juga, di X juga, bahwa Indonesia sangat mengapresiasi dukungan terhadap Palestina berupa pengakuan yang diberikan oleh Irlandia, Norwegia, dan Spanyol. Negara Eropa lainnya kita harapkan akan mengikuti langkah dari ketiga negara tersebut. Pengakuan terhadap kedaulatan Palestina juga diharapkan dapat mendorong dimulainya peace process menuju two-state solution sesuai dengan parameter-parameter internasional yang sudah disepakati. Ada pertanyaan mengenai situasi WNI di Gaza. Saya pending ini nanti untuk dijawab oleh Direktur PWNI meskipun saya ada contekannya di sini. Tapi nanti supaya lebih gamblang nanti akan dibahas oleh Direktur PWNI. Kemudian terkait dengan perkembangan situasi di Rafah. Situasi kemanusiaan di Rafah semakin memburuk dari hari ke hari dan itu teman-teman sangat mengetahuinya. Serangan Israel yang intens terhadap Rafah menyebabkan 900 ribu orang dari sekitar 1,5 juta pengungsi kembali tercerai-berai dan terpaksa meninggalkan Rafah. Akses masuk bantuan dapat dikatakan praktis tertutup dengan situasi saat ini. Pada minggu malam 26 Mei Israel menjatuhkan bom dan serangan ke tenda-tenda pengungsi Unra di Rafah dalam area yang dikatakan safe zone. Area yang harusnya menjadi tempat bernaungnya, tempat mencari keamanan bagi para pengungsi justru diserang pada tanggal 26 Mei oleh Israel. Akibatnya, sekurangnya 45 orang dilaporkan meninggal dunia. Mengenai situasi WNI di Papua New Guinea nanti Pak Dir PWNI juga akan menyusul menyampaikan mengenai kondisi terakhirnya. Kemudian tanggapan atas keputusan ICJ dan surat yang dikeluarkan ICC untuk penangkapan Netanyahu. Terkait dengan keputusan ICJ Kemlu sudah menyampaikan di putir-putirnya di X kemarin dan teman-teman bisa merujuk dalam pernyataan Kemlu yang terdahulu. Kemudian ada pertanyaan mengenai tanggapan terhadap penyerangan Hamas atau Al-Qassam ke Tel Aviv. Serangan ini adalah respon terhadap kebiadapan yang dilakukan oleh Israel sejak Oktober tahun lalu yang sampai hari ini belum bisa dihentikan dan sudah menjatuhkan korban terlalu banyak. Hamas tampaknya ingin menunjukkan sekedar menunjukkan bahwa mereka masih ada. Jadi serangan Al-Qassam ke Tel Aviv pada 26 Mei merupakan respon terhadap pembantaian yang Israel terus lakukan. Serangan ini sebagian besar berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Israel. kemudian rencana kontenisi plan di Timur Tengah nanti Pak Dir PWD akan sampaikan dan ada pertanyaan ada 3-4 pertanyaan dari teman-teman yang kurang lebih mempertanyakan mengenai apa sih sebenarnya hambatan pengakuan kedolatan Palestina di PBB yang hingga kini yang upayanya sudah dilakukan bertahun-tahun tapi hingga kini pengakuan Palestina sebagai anggota penuh PBB sampai saat ini belum terjadi belum terrealisasi. Teman-teman sekalian pada saat voting di sesi majelis umum PBB tanggal 10 Mei 2024 143 negara mendukung Palestina tapi kemudian ada 3 negara lagi yang bergabung jadi 146 negara yang mendukung Palestina 25 abstain dan 9 menolak termasuk Amerika Serikat artinya dari 193 negara anggota PBB mayoritas mendukung Palestina kita tahu bahwa di SMU PBB majelis umum PBB one country one food jadi tidak ada yang punya privilege disitu seperti halnya di Dewan Keamanan di dalam SMU PBB resolusinya didukung oleh mayoritas negara anggota namun untuk bisa disetujui atau ditetapkan atau bisa diterima sebagai anggota penuh PBB diperlukan persetujuan Dewan Keamanan nah kita tahu problemnya justru di Dewan Keamanan akan sulit untuk mendapatkan dukungan penuh dari seluruh anggota Dewan Keamanan karena masih ada negara-negara yang masih memiliki hak veto yang tidak setuju dengan pemberian pengakuan penuh status anggotaan penuh terhadap Palestina di Dewan Keamanan jadi problem ini akan terus akan terus berlanjut karena keputusan itu pada akhirnya harus mendapatkan approval dari Dewan Keamanan PBB jadi kalau teman-teman menanyakan hambatannya dimana di Dewan Keamanan PBB inilah yang menjadi yang masih menjadi ganjalan dan hambatan bagi pengakuan keanggotaan penuh Palestina di PBB ada pertanyaan juga mengenai kondisi Iran setelah ditinggalkan oleh Presiden setelah meninggalnya Presiden akibat kecelakaan helikopter apakah Israel akan semakin brutal pertanyaannya ada dua terkait dengan Israel kemudian apakah hubungan bilateral Indonesia Iran teman-teman hubungan Indonesia Iran itu adalah hubungan bilateral yang G2G semua kerjasamanya sifatnya G2G dan B2B sehingga apapun yang terjadi di Iran kedua negara tetap memiliki kedekatan dan kedua negara akan melanjutkan komitmen-komitmen yang selama ini sudah dicapai di antara kedua negara baik pada level G2G maupun B2B terkait dengan konflik antara Iran dan Israel Indonesia terus mendorong Iran dan negara-negara yang memiliki pengaruh kuat untuk berusaha mencegah eskalasi konflik di kawasan dan memainkan peran yang positif serta konstruktif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina terkait dengan tim MERSI nanti Pak Dir PWNI kemudian ada pertanyaan mengenai proses aksesi nanti Pak Jubir 2 aksesi ke OECD akan disampaikan kemudian ada pertanyaan juga mengenai negosiasi COC Laut Cina Selatan nah ini ada pertanyaan mengenai kekosongan posisi Dubes RI di Amerika Serikat di Washington DC jadi sebetulnya tidak ada kekosongan karena in the absence of apa namanya duta besar sudah ditunjuk kuasa usaha at interim jadi wakil Dubes ditunjuk sebagai kuasa usaha at interim dan ini adalah diplomat senior yang secara diplomatik diberikan kewenangan untuk melaksanakan seluruh fungsi-fungsi yang selama ini fungsi-fungsi diplomatik yang selama ini dilakukan oleh duta besar jadi saat ini kita ada kuasa usaha at interim sementara penunjukan duta besar ini murni hanya masalah administratif prosesnya masih berlangsung dan karena masalah administratif sampai sekarang belum bisa ditugaskan untuk ke Washington DC tapi saya menegaskan bahwa tidak ada kekosongan di KBRI Washington DC karena wakil dubes telah ditunjuk sebagai kuasa usaha at interim kuasa usaha sementara dan melaksanakan seluruh fungsi-fungsi yang selama ini dilaksanakan oleh duta besar kemudian ada pertanyaan mengenai perjanjian layanan FIR kemudian DCA dan ekstradisi dengan Singapura nanti Pak Jubir Dua akan menyampaikan rencana follow-up action dari Kemlu RI kemudian ada rencana pengiriman bantuan untuk penanganan bencana longsor yang menewaskan ratusan jiwa di Papua Nugini bahwa Indonesia memang berencana untuk memberikan bantuan bagaimanapun Papua Nugini ini adalah negara tetangga dekat namun proses itu saat ini sedang dimatangkan persiapannya oleh oleh apa namanya oleh sejumlah pihak kementerian dan instansi pemerintah terkait lainnya mungkin itu beberapa statement yang saya perlu sampaikan sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh teman-teman sebelum berlangsungnya press briefing ini selanjutnya saya persilahkan Pak Roy sebagai Jubir 2 untuk menyampaikan beberapa statement yang lainnya silahkan Pak Roy terima kasih banyak Pak Stavsus Pak Jubir Iqbal atas kesempatannya selamat siang teman-teman tadi Pak Stavsus Pak Jubir menyampaikan bahwa saya di instruksikan oleh Ibu Menlu untuk membantu Pak Jubir dalam melakukan tugas-tugas kejubiran jadi please be kind ini idulnya masih belajar nih kursus mengemudi ini jadi saya akan mencoba untuk memberikan yang terbaik sebisa saya memenuhi tugas saya sebagai backup kalau Piala Oscar itu kan dibilangnya best supporting actor kalau Piala Citra itu pemeran pembantu pria nah kayak gitu tapi sebelum sebelum dia melaksanakan tugasan dari Jubir simnya udah dikasih duluan simnya beli dan kehormatan Pak Jubir ini Pak Jubir mentor saya senior saya lama jangan lihat warna rambut ya ibu-ibu teman-teman yang senior sebenarnya jelas disini tapi please barengnya jangan lihat dari warna rambut dan juga tadi disampaikan oleh Pak Jubir bahwa tugas ini memang tugas rangkapan tapi tentu tidak mengurangi arti penting the fact bahwa pimpinan Kementerian Luar Negeri menunjuk Pak Jubir dan saya untuk melakukan perbantuan terhadap tugas kejubiran menunjukkan intensi dari dinas dari Kementerian Luar Negeri dari pimpinan Kementerian Luar Negeri dari Ibu Melu untuk memberikan perhatian yang memadai kepada teman-teman media sebagai juga bentuk dari akuntabilitas publik kami dari Kementerian Luar Negeri kepada masyarakat luas dan tentu yang Pak Jubir tadi bilang sudah bagi tugas istilahnya bukan burden shifting tapi burden sharing jadi sambil belajar sambil saya bukan beri teman-teman sebagai burden bukan tapi artinya saya mencoba saya di-ream dan juga tadi kalau sampai harus dimasukkan ke beberapa grup terkait dengan media ya lagi-lagi akan bisa mungkin saya memenuhi apa yang mungkin dibutuhkan teman-teman mungkin tidak bisa selalu cepat menjawab respon karena kan jawaban itu bukan masalah cepat atau lambat tapi juga masalah akurasi dan ketika bicara masalah akurasi itu dibutuhkan waktu koordinasi apalagi kalau isu-isunya terkait dengan berbagai macam unit terpisah di Kementerian Luar Negeri atau bahkan dengan Kementerian Lembaga Kemerintah lain di luar Kementerian Luar Negeri jadi please be patient juga the last thing that I want adalah nanti dikejar-kejar tiba-tiba Jubir dua left group itu kan yang malah nggak bisa bantu beberapa hal saja mungkin yang mungkin bisa kami bantu untuk disampaikan pada kesempatan kali ini berdasarkan list pertanyaan atau list of inquiry kalau saya boleh sampaikan yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya kalau boleh saya mulai dari perkembangan negosiasi code of conduct laut Cina Selatan for sure ini sudah berkali-kali ditekankan oleh Indonesia dalam berbagai kesempatan dalam berbagai tingkat level bahwa Indonesia kan tidak termasuk sebagai pihak yang bertikai di laut Cina Selatan dan bukan climate state tapi Indonesia memiliki kepentingan besar agar laut Cina Selatan itu menjadi kawasan atau laut yang damai dan stabil bagi seluruh negara yang ada di kawasan terkait ini sebetulnya kalau saya maaf bicara sedikit ke belakang lebih jauh bahwa yang namanya negosiasi code of conduct itu tidak bisa dipisahkan dari deklarasi of conduct declarations of conduct DOC antara 10 negara ASEAN dengan RRT 22 tahun yang lalu 2002 nah salah satunya adalah penyelesaian negosiasi code of conduct laut Cina Selatan sudah 20 tahun ada mandatnya tapi memang aktual dari negosiasi ini baru berlangsung sejak 2019 lah itu pun kepotong COVID jadi memang saat ini masih terus berlangsung dan kita terus aktif mendorong agar code of conduct ini bisa menjadi sebuah dokumen guidance yang apa penting untuk semua negara yang terlibat tapi sifatnya harus efektif substantif dan actionable untuk mencegah adanya eskalasi dan juga sekaligus mungkin kalau ada itu bisa digunakan untuk mengelola insiden yang ada di kawasan laut Cina Selatan jadi harus ada suatu value added dari code of conduct dibandingkan dengan dokumen 22 tahun yang lalu yang dalam tanda kutip namanya deklarasi saya perhatikan ini code of conduct sudah jauh lebih harusnya lebih konkret tapi ya tentu ketika kita bicara masalah sebuah dokumen yang lebih konkret mengatur perilaku apa yang boleh apa yang tidak boleh tentu akan memakan waktu dalam hal ini Indonesia sudah melakukan banyak kegiatan aktivitas untuk mendukung proses ini untuk mendorong proses ini antara lain yang paling akhir yang paling dekat bulan kita menjadi tuan rumah dari putaran lanjutan negosiasi code of conduct ini karena negosiasi code of conduct ini kan sudah berlangsung 4 tahun ini ada 35 putaran kita sudah beberapa kali di host tapi yang paling akhir dan yang paling penting itu adalah bulan Maret kemarin karena itu adalah pertemuan pertama yang dilakukan dalam judul kerangka third reading bacaan ketiga jadi sudah ada dua putaran yang selesai sebelumnya sekarang masuk ke putaran baru yang diharapkan putaran baru ini bisa menuju finalisasi dari negosiasi draft of code of conduct itu sendiri karena pada saat 2023 keketuaan Indonesia di ASEAN kita berhasil menggagas guidelines untuk percepatan draft code of conduct itu menjadi salah satu capaian Indonesia pada saat keketuan ASEAN tahun lalu jadi seluruh negara yang terkait dalam hari ini anggota joint working group 10 negara ASEAN dengan RRT menyepakati ingin mencoba menyelesaikan draft code of conduct ini dalam kurun waktu 3 tahun tentu bukan hal yang mudah dibutuhkan kerjasama dan dialog diantara semua negara terkait termasuknya koordinasi diantara seluruh pemangku kepentingan di dalam negeri masing-masing dari negara yang terkait jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait Laut Cina Selatan for sure Indonesia kedepannya akan terus aktif untuk mengupayakan agar negosiasi ini bisa mencapai apa yang diharapkan bersama supaya ada kemajuan sesulit apapun sesedikit apapun kemajuan adalah kemajuan kita bicara masalah disini kan masalah negosiasi itu kan kadang-kadang bukan sprint atau maraton hanya tentu dibutuhkan strike balance yang tepat antara ingin kualitas dan kuantitas antara kecepatan dengan bobot dan itu nanti yang akan kita bicarakan bersama-sama diantara seluruh negara yang terkait kedua mungkin tadi Pak Yubir singgung sedikit tentang proses aksesi Indonesia di OECD nah ini quite recent Pak karena kebetulan dua hari ini kemarin dan hari ini sekjen OECD sedang berada di Indonesia kemarin sempat menemui Bapak Presiden kemudian bertemu dengan Bapak Presiden terpilih dan juga dengan Pak Menko ekonomi tadi pagi berkesempatan juga bertemu dengan Ibu Menlu jadi Ibu Menlu baru mendarat dari kunjungan pertemuan di Brussel kemarin langsung menuju ke kantor dan melakukan pertemuan dengan sejian OECD yang bisa saya share sedikit disini adalah pada press briefing sebelumnya mungkin sudah pernah disampaikan hal-hal yang telah dan masih akan dilakukan Indonesia belum banyak update saat ini tapi yang pasti pada tanggal 2 dan 3 Mei kemarin pada saat pertemuan Dewan Menteri OECD di Paris Indonesia dalam hal ini diwakili Bapak Menko perekonomian telah menerima roadmap peta jalan aksesi keanggotaan Indonesia secara resmi sudah diberikan oleh OECD kepada Indonesia dan ini tentu keputusan yang bersejarah karena bagaimanapun perlu dicatat bahwa Indonesia merupakan negara kandidat pertama sebagai anggota OECD yang berasal dari kawasan Asia Tenggara nah kehadiran sekjen OECD selama 2 hari di Indonesia ini tidak lepas dari kegiatan yang utamanya itu melakukan peluncuran resmi di Indonesia mengenai roadmap tersebut jadi kasarnya sudah hijab kabul sudah dari dua belah pihak sudah jelas apa yang harus dilakukan oleh Indonesia menuju keanggotaan OECD sendiri next step nya adalah Indonesia akan melakukan self-assessment dan akan menyampaikan inisial memorandum basically itu yang menggambarkan kondisi kebijakan dan standar Indonesia yang berlaku saat ini dibandingkan dengan apa yang menjadi standarnya OECD melalui self-assessment itu nanti kan bisa terlihat dan bisa dibicarakan hal-hal apa yang harus dipenuhi lebih lanjut dan apa saja step-step yang harus dilakukan untuk memenuhi standar atau requirement bukan standar requirement oleh OECD tersebut jadi itu for sure KMLU akan siap terus mendukung proses tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mempercepat proses akses ini dan sebenarnya itu saja kalau tentang fear saya kira tidak terlalu banyak yang bisa disampaikan ada beberapa hal teknis memang sejak telah disepakatinya fear 2022 terus DCA 2007 ekstradisi 2022 kan itu berlaku serentaknya Maret tahun ini nah jadi mungkin yang perlu saya highlight tiga perjanjian penting itu fear ekstradisi DCA ini kan menunjukkan bahwa adanya etikat baik dari dua negara Indonesia Singapura untuk selalu berkomitmen kerjasama sebagai tetangga sesulit apapun selama apapun proses perundingan ketiga dokumen itu yang pasti adalah ketiga dokumen ini sekarang sifatnya sudah dandil tinggal bagaimana kita melakukan implementasinya dari kedua belah pihak dan di Indonesia sendiri tindak lanjut dari implementasi ketiga perjanjian tersebut dikoordinasikan oleh Kementerian Perhubungan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Hukum dan HAM jadi mostly akan dilakukan oleh teman-teman KL teknis yang kami tahu kami mendapatkan informasi beberapa kemajuan teknis dari masing-masing pengampu isu misalnya terkait fear sudah ada kerjasama konkret penempatan personil yang akan bertugas sebagai civil military cooperation in air traffic management sudah bekerja sudah ditugaskan di Singapura Air Traffic Control Center very technical tapi ini menunjukkan adanya kemajuan dari apa yang sudah kita sepakati terkait dengan fear tentang DCA juga sama belum lama ini bulan April sudah disepakati adanya terms of reference untuk pembentukan Defense Cooperation Komite nanti kalau tidak salah pertemuan pertamanya itu akan berlangsung bulan Juli si Komite ini lagi-lagi ini lihatlah sebagai sebuah bentuk konkret dari implementasi DCA yang belum lama ini sudah dinyatakan berlaku mungkin saya sementara Pak WWF juga saya pikir itu sudah self-explanatory kalau teman-teman media mengikuti press briefing yang disampaikan oleh Bapak Menko Marves Pak Menteri PUPR dan Pak Dirjen Kerjasama Multilateral Kemlu right after berakhir di high level meeting Water Forum di Bali minggu lalu bahwa selain menyelenggarakan World Water Forum tersebut sebagai host sebagai tuan rumah yang patut dicatat adalah bahwa Indonesia berhasil menggagas beberapa inisiatif baru yang diharapkan akan diteruskan dan bahkan menjadi mengemuka di dunia internasional sebagai bentuk kepedulian kita mengenai isu water yang sekarang ini menjadi berang yang sangat penting dan perlu dijaga kelestariannya oleh seluruh negara oleh seluruh manusia di dunia ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk disampaikan sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Jubir situasi WNI yang ada di Rafa kemudian recana kontigensi wilayah Timur Tengah dan kemudian kondisi WNI yang ada di PNJ pasca bencana tanah jadi pertama dapat kami sampaikan mengenai situasi WNI yang ada di Gaza sebagaimana sudah diketahui oleh teman-teman media sekalian bahwa sejak 7 Oktober 2023 tahun lalu pada saat konflik di Gaza pecah awalnya ada 10 wagen negara Indonesia yang tinggal di Gaza nah dari 10 tersebut 8 WNI sudah bisa kita evakuasi sedangkan 2 WNI ini adalah relawan Mersi mereka atas pilihan sendiri memilih untuk tetap tinggal di Gaza untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan nah setelah itu kita memahami memang Mersi memiliki kebijakan untuk tetap mempertahankan para relawannya di Gaza tentunya dalam hal ini kami juga sangat memahami bahwa ini adalah tugas-tugas kemanusiaan untuk itu kami sudah melakukan koordinasi dengan Mersi terkait dengan penempatan relawan Mersi yang ada di Gaza yang penting adalah para relawan tersebut memahami resiko yang ada di dalam dan kemudian Mersi memiliki rencana kontinjensi jika terjadi sesuatu dengan para relawannya nah dapat kami disampaikan bahwa Mersi sudah mengirimkan tiga batch relawan secara rotasi nah untuk batch yang ketiga memang rotasinya terhambat karena serangan Israel ke Rafah dan kemudian border Rafah tertutup jadi selama ini proses rotasi entry dan exit itu menggunakan border Rafah dari Gaza menuju ke Mesir nah sejak prosesnya terhambat kami dari Kementerian Negeri telah meningkatkan koordinasi dengan teman-teman Mersi dan kemudian juga melakukan koordinasi dengan WHO yang ada di jenewa termasuk juga dengan emergency medical team WHO yang ada di lapangan sejak serangan di Rafah sudah ada empat relawan Mersi yang sudah bisa exit masing-masing tanggal 21 23 Mei 24 Mei nah keempat WNI tersebut sudah kembali ke tanah air dan posisi terakhir saat ini ada delapan relawan yang masih ada di Gaza dan sesuai kebijakan Mersi mereka tetap bertugas di sana sambil menunggu proses rotasi berikutnya itu terkait dengan situasi WNI yang ada di Gaza selanjutnya dapat kami update juga terkait dengan rencana kontingensi untuk pelindungan WNI di wilayah Timur Tengah sebagaimana sudah kita pahami bersama memang titik konflik di Gaza ini memiliki potensi spillover ada kemungkinan eskalasi ke beberapa titik nah oleh karena itu kementerian luar negeri sesuai dengan SOP kami telah membangun rencana kontingensi nah rencana kontingensi ini sudah dibangun oleh masing-masing perwakilan yang ada di Timur Tengah untuk mengantisipasi jika ada eskalasi lebih lanjut yang membahayakan posisi atau keselamatan waga negara kita yang ada di sana dapat kami sampaikan di sini sesuai dengan rencana kontingensi yang sudah ditetapkan oleh masing-masing perwakilan saat ini KBRI Aman sudah menetapkan wilayah Israel dan Palestina siaga 1 kemudian KBRI Teheran menetapkan wilayah Teheran siaga 2 kemudian KBRI Beirut menetapkan Lebanon Selatan siaga 1 untuk wilayah Lebanon lainnya termasuk Beirut ditetapkan sebagai siaga 2 untuk posisi WNI dapat kami sampaikan jumlah waga negara kita yang ada di Israel saat ini tercatat berjumlah 130 di Gaza tadi kami sampaikan ada 8 kemudian di Syria ada 2.361 WNI di Lebanon ada 217 WNI di Iran ada 387 WNI terakhir di Iraq ada 553 WNI perlu kami sampaikan bahwa ini adalah waga negara kita yang tercatat oleh KBRI yang aktif melakukan lapor diri jadi ada kemungkinan waga negara kita yang tinggal di beberapa negara sebut tidak melakukan lapor diri dan tidak tercatat jadi kami sampaikan bahwa dalam konteks pelindungan semua perwakilan di Timur Tengah telah mengadakan persiapan kita tidak pernah mengharapkan rencana kontijensi tersebut digunakan namun sebagai sebuah SOP maka semua perwakilan sudah memiliki rencana kontijensi dan bahkan Ibu Menlo secara khusus juga telah mengadakan pertemuan dengan kepala kepala perwakilan untuk mengadakan koordinasi mengantisipasi jika ada eskalasi situasi lebih lanjut yang membahayakan warga negara kita kemudian isu yang ketiga terkait dengan situasi warga negara kita di PNG sebagaimana diketahui telah terjadi bencana tanah longsor di Provinsi Enga di PNG pada tanggal 24 Mei yang lalu hari Jumat segera setelah bencana tersebut diketahui oleh KBRI kita yang ada di Port Morrisby teman-teman KBRI segera melakukan koordinasi dengan otoritas tempat dan juga menghubungi kontak-kontak komunitas Indonesia yang ada di PNG hingga saat ini kita tidak mendapat informasi adanya korban WNI dari bencana longsor tersebut dapat kami sampaikan jumlah warga negara kita yang ada di PNG tercatat 1.317 dan berdasarkan database lapor diri tidak ada warga negara kita yang tinggal menetap di Provinsi Enga lokasi bencana longsor tersebut sebelumnya memang pernah ada warga negara kita yang tinggal di Provinsi tersebut bekerja di satu perusahaan namun perusahaan tersebut sudah tutup dan saat ini sudah tidak tercatat ada WNI kita yang tinggal di sana namun tentu KBRI Port Morrisby terus memantau situasi yang ada dan juga sudah memberikan nomor hotline kepada masyarakat jika ada situasi kedauratan bisa segera menghubungi KBRI Port Morrisby mungkin ada satu lagi nih mungkin informasi yang yang penting juga perlu kami sampaikan dalam konteks pelindungan KJR Hongkong baru saja menerima informasi kemarin tanggal 28 bahwa ada 20 orang yang ditangkap oleh Hongkong Polis dimana 14 diantaranya adalah warga negara Indonesia 6 warga negara Hongkong 20 orang tersebut diduga kuat terlibat kejahatan pencucian uang dan kemudian saat ini masih dalam tahap penyelidikan penyelidikan pihak Hongkong Polis menyampaikan akan segera menyampaikan secara tertulis kepada pihak KJR Hongkong mengenai detil nama-nama mereka dan tindakan lanjut segera dari KJR Hongkong adalah kita meminta akses kekonsuleran untuk bisa bertemu dengan 14 warga negara kita ini yang diduga melakukan tindak dana pencucian uang nah mesej yang ingin kami sampaikan disini memang diduga diduga 14 warga negara kita mereka ini adalah pekerja migran mereka diminta oleh sindikat pencucian uang untuk membuka rekening bank secara online kemudian rekening bank tersebut digunakan untuk menampung uang-uang hasil kejahatan nah ini yang ingin kami sampaikan kepada warga negara kita khususnya para pekerja migran kita yang ada di Hongkong untuk berhati-hati untuk berhati-hati terhadap modus-modus pencucian uang ini dan tidak mudah terbujuk rayu tergiur ketika ada permintaan untuk membuka akun rekening bank online dan kemudian akun tersebut dipinjamkan atau digunakan oleh pihak lain untuk menampung dana-dana yang tidak jelas agar bisa dihindari walaupun dia mungkin akan mendapatkan sebagian uang tersebut karena hal tersebut merupakan pelanggaran dari tindak dana pencian uang sesuai dengan hukum yang berlaku di Hongkong terima kasih teman-teman atas partisipasinya di dalam press briefing ini jadi dengan sudah dikenalkannya jubir dua teman-teman punya opsi lebih banyak sekarang untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan jadi beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman nanti yang terkait dengan perkembangan-perkembangan terakhir yang memiliki kaitan dengan politik luar negeri nanti jadi sekali lagi terima kasih sampai jumpa teman-teman dan semoga sehat selalu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih